Intro Pak Bumiasa Anda masih bergabung bersama kami di I Love Jatim dan kami juga masih membahas mengenai hasil dari acara forum Muzakarulama Nasional yang berlangsung di Surabaya tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Kiai Abdul Karim tadi mengenai hasil-hasilnya kira-kira dari hasil-hasil tersebut yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat apa Pak? kalau terkait dengan hasil-hasil Muzakarulama Nasional kemarin Alhamdulillah kita sudah rangkum dalam booklet ini nanti insya Allah akan kita berikan dan ini bisa diperoleh inilah hasil-hasil dari Muzakarulama Nasional kemarin mungkin bisa diceritakan sedikit saja paling tidak mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bahwa para ulama dalam Muzakarulama Nasional itu telah memiliki kesepakatan bahwasannya akar permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah sistem yang diterapkan yakni sistem demokrasi itu baik, kemudian kita akan menghadapi pemilu pada bulan April pemilu legislatif begitu dimana itu merupakan satu proses demokrasi dimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya calon yang mereka pilih nah itu bagaimana sikap dari ulama sendiri terhadap adanya sistem pemilihan umum dari apa yang kita bicarakan bahwa akar permasalahan yang kita bisa gali itu adalah demokrasi itu sendiri artinya bahwasannya akar masalahnya itu bukan terletak pada pemilu sehingga kalau selama ini masyarakat itu menganggap bahwasannya pemilu itu merupakan solusi untuk menghadapi persoalan yang ada sementara dari pemilu ke pemilu selama ini kan tidak memberikan penyelesaian baik, tapi kan pemilu itu satu jalan untuk mengubah aturan-aturan yang ada di negara ini karena ini merupakan sebagai salah satu jalan tentu ada jalan yang lain ketika pemilu itu belum bisa memberikan hasil dari order lama, order baru sampai reformasi seperti ini kan tidak menghasilkan satu hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan kesejahteraannya itu nah karena itu perlu ada jalan yang lain jalan apa Pak jalan lainnya? nah jalan yang lain itu adalah mengganti sistem ini dengan kekuatan apa bisa sistem ini diganti? karena kalau kita tidak menempuh jalur pemilu melalui wakil-wakil kita di DPR nanti apa yang bisa dilakukan? hakikatnya perubahan itu adalah perubahan cara pandang cara berpikir, cara bersikap maka kalau selama ini masyarakat itu memandang bahwasannya demokrasi itu satu-satunya sistem yang paling baik maka ini yang harus dirubah cara pandang masyarakat itu harus berubah bahwasannya demokrasi itu adalah perusahaan baik, berarti apakah kita harus mengganti konstitusi atau undang-undang kita? ya kalau sistem itu ya mesti mesti diganti karena itu kan tidak ada sesuatu yang sifatnya sakral undang-undang dasar 45 saya sendiri itu sudah diamandemen berapa kali artinya kan perubahan mendasar itu penting penting, baik saya ingin tanyakan juga ke Kiai Abdul Karim kalau misalnya memang undang-undang atau konstitusi negara kita itu harus diganti bagaimana langkah yang harus dilakukan? apalagi kan ini tidak masuk ke dalam sistem politik yang ada di dalam penggantian undang-undang tersebut ya karena mestinya undang-undang itu nanti akan sesuai dengan sistem yang ada kalau sistem yang ada itu nanti pengganti sistemnya adalah sistem dari Al-Quran misalnya maka itu tidak lain maka undang-undang yang ada ini nanti juga undang-undang yang sesuai dengan aturan Islam contoh kecil begini di dalam pengangkatan seorang holifah dengan pengangkatan seorang presiden ini sudah lain kalau pengangkatan seorang presiden itu perlunya untuk menjalankan hukum-hukum hasil dari dari apa yang dimusyawrahkan di MPR kan begitu yang dibuat oleh manusia sendiri tapi kalau pengangkatan seorang holifah misalnya itu adalah litadbiki syariah adalah untuk menjalankan syariah untuk menjalankan hukum-hukum dari dari Allah, dari sang pencipta kita tapi bagaimana menggantinya dengan di luar sistem begitu Pak kan kalau misalnya harus mengganti sesuatu berarti kan harus masuk dulu ke dalam sistem sehingga bisa bergerak dari dalam itu dakwah ulama itu adalah diawali dengan dakwah fikroh jadi menyebarkan pemikiran-pemikiran yang islami kepada setiap individu, masyarakat, bangsa dan sampai kepada bernegara nanti jadi kalau fikrohnya sama nanti sistemnya akan gampang nanti berarti cara pandangnya dulu yang harus diubah cara pandang dulu, karena di Indonesia ini yang keliru itu cara pandangnya yang keliru cara berfikirnya contoh kecil begini dianggapnya demokrasi itu adalah satu-satunya sistem yang dapat mengantarkan manusia ke dalam dunia keadilan misalnya dianggapnya satu-satunya sistem yang bisa mengantarkan manusia ke dalam dunia kemakmuran dari segi ekonomi misalnya ternyata tidak jangankan keadilan, bahkan ketoliman yang bertabur di mana-mana jangankan kemakmuran, bahkan kemiskinan yang malah terjadi di mana-mana terima kasih K.H. Abdul Kom saya yang tanyakan kepada K.I. Abdul Karim kalau misalnya memang seperti itu bahwa nanti yang penting dari ulama itu adalah mengubah cara pandang tapi akhirnya yang berpartisipasi secara langsung begitu adalah orang-orang yang mungkin tidak terkena sentuhan dari K.I.I. tersebut sehingga malah orang-orang zolim yang masuk ke sistem legis latin kita bagaimana solusinya? sebenarnya ini juga ada kaitannya dari penanya tadi yang dari Sitarja itu bahwasannya apa yang kita laksanakan itu juga tidak menyalahi apa yang sudah dilaksanakan oleh para leluhur kita bahwasannya yang kita laksanakan adalah memberikan pemahaman tentu ini ya pekerjaan kita semua maka dalam mudhakarah ulama ini para ulama itu berkumpul untuk membahas tentang solusi apa yang harus dilakukan menghadapi persoalan yang ada sehingga dengan begitu ketika sudah ditemukan solusi inilah yang seharusnya digunakan dan inilah yang menjadi nasihat ulama dari hasil mudhakarah itu kepada umat ini yang harus dipakai untuk melakukan dakwah kepada masyarakat agar masyarakat memiliki cara pandang yang berubah dari pemikiran tentang demokrasi itu satu-satunya solusi menjadi pemikiran bahwasannya justru demokrasi itu menjadi biang terjadinya kerusakan biang terjadinya kedoliman biang terjadinya ketidakadilan nah pertanyaan berikutnya kan mestinya kemana setelah itu tentu kepada Islam karena fasad yang ada kalau sebagaimana dalam ayat Al-Quran maka kerusakan yang ada itu adalah karena dosa-dosa manusia nah dosa-dosa itu yang menjadi penyebab persoalan yang ada nah agar mereka itu kembali setelah mengetahui kerusakan yang ada itu nah kembali kepada siapa ya? kembali kepada jalan yang benar kembali kepada Islam kepaatan itu apakah Bapak yakin dengan adanya hasil dari Muzakaroh ini akan bisa mengubah kondisi yang ada di Indonesia? kalau tidak yakin ya kenapa kita harus berkumpul nah justru disinilah kita memiliki keyakinan bahwasannya apa yang sudah difirmankan oleh Allah apa yang sudah didawuhkan oleh Rasulullah SAW itulah pedoman kita petunjuk kita dan apabila ini kita jadikan sebagai pedoman kita tidak akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat dan para ulama berkumpul itu menggali dari apa yang telah tertera di dalam Al-Quran dan Asunah itulah solusi yang harus kita tempuh baik, terakhir singkat saja kepada Kiai Haji Abdul Koyum kalau misalnya memang yakin ini akan dilaksanakan begitu yakinkah ini akan didengarkan kepada calon-calon legislatif yang nanti akan bertarung pada pemilu 2014 bulan April saya yakin sekali dan enggak usah nanti ya bahkan sekarang ini sebenarnya oleh apa di DPR kita ya dakwah kita ini sebenarnya sudah terbaca sudah terbaca oleh kalangan mereka apalagi kemarin mungkin masih hangat dalam ingatan kita tentang penolakan kita para ulama dengan adanya undang-undang hormas ya yang semua ulama itu menolak ya awalnya hampir semua ulama menolak tapi setelah kita ngotot bahwa ini nanti yang akan membonsai dunia dakwah daripada ulama akhirnya para ulama ikut-ikutan bahkan di akhirnya undang-undang hormas itu sendiri gagal jadi sebenarnya dakwah kita ini sudah terbaca disana begitu apakah sudah terakhir singkat saja apakah sudah berkoordinasi dengan MUI dengan MUI MUI itu karena disana itu isinya para ulama ya tentang apa tentang sistem khilafah ya tentang sistem khilafah tegaknya syariah ini adalah kewajiban dari setiap insan jadi disana itu karena sudah tempatnya ulama saya kira ini gak ada ikhtilaf ini antara MUI dengan tidak perlu ya tidak perlu ya ini gak perlu ini sama sekali gak perlu kalau MUI misalnya hukum hasil keputusan yang ada dalam buku ini harus disahkan dulu oleh MUI berarti itu MUI sudah memakai sedikit banyak dari hukum kapitalisme itu artinya memisahkan agama dari kehidupan baik terima kasih bahwa Bapak atas kehadiran di studio kami dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai acara forum Muzaqarah Ulama Nasional yang berlangsung di Surabaya selamat menikmati